Intro Konnichiwa, halo sahabat JF semua, apa kabar? Selamat datang kembali di JapanScope Podcast Edition yang hanya ada di podcast JF Jakarta Sahabat JF, semoga sahabat JF sekalian tetap sehat dan seperti biasanya di JapanScope kita akan berdiskusi secara interaktif dan juga santai untuk membahas tentang tema-tema dan fenomena-fenomena terkini tentang Jepang dan tema JapanScope Podcast Edition episode kali ini adalah sejarah seni dalam sejarah hubungan Indonesia-Jepang jadi disini nanti kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana caranya melihat sejarah hubungan antar negara dengan menggunakan kacamata sejarah seni apakah seni yang terus berkembang akan sejalan dengan perkembangan hubungan antar negara nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kami sudah mengundang Bu Meta Sekar Puji Astuti saya bacakan dulu biografinya jadi Bu Meta ini telah menjadi dosen tetap di Universitas Hasanuddin sejak tahun 2005 dan beliau juga menjadi koordinator untuk Japan Corner UNHAS Bu Meta menjadi anggota dan juga terlibat aktif di dalam ASGI atau Asosiasi Studio Jepang Indonesia sebagai koordinator untuk wilayah Sulawesi Selatan dan juga terlibat di ASPBJI Bu Meta mendapatkan gelar S1 dari Sastra Jepang UGM Master Degree dari Southeast Asian Studies Ohio University dan juga Doctor of Philosophy dari Human Relations Graduate School Keio University ketertarikan penelitian Bu Meta meliputi sejarah hubungan Indonesia dan Jepang dan juga kebudayaan dan sejarah seni Asia kurang lebih begitu ya short biografinya Bu Meta atau kira-kira ada yang perlu ditambahkan? sepertinya cukup ya sepertinya cukup ya baik Bu Meta apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Adi Mas Adi apa kabar? baik juga Bu kita terakhir ketemu kalau gak salah di bulan Desember 2023 lalu ya Bu ya? iya ya itu Desember ya saya kira baru kemarin oke Bu sesuai dengan judul tema kali ini yaitu sejarah seni dalam sejarah hubungan Indonesia Jepang pertanyaan saya yang pertama adalah kira-kira apakah bisa dibilang bahwa menggunakan sejarah seni itu adalah sebuah upaya alternatif dan juga inovatif untuk mendalami sejarah hubungan Indonesia Jepang atau negara lainnya karena kan biasanya ketika kita melakukan penelitian kita akan menggunakan data-data primer atau terkadang bisa juga melalui arsip-arsip dan juga berbagai macam catatan sejarah nah disini ini kan yang akan kita bahas adalah kita akan menggunakan sejarah seni nih Bu jadi kira-kira bagaimana? oke ya terima kasih Mas Hadi atas pertanyaannya dan kesempatannya kali ini ya sejarah seni sebenarnya di negara-negara lain itu sebenarnya juga sudah sering dan banyak dilakukan sebenarnya ini bukan hal yang baru tetapi biasanya sejarah seni itu untuk membahas seninya saja jadi bagaimana seni itu kemudian jenrenya kemudian siapa pelukisnya tetapi dalam konteks ini mungkin kita lebih cenderung ke dalam konteks sejarahnya nah selama ini mungkin sejarah misalnya sejarah hubungan Indonesia-Jepang itu memang lebih banyak menggunakan data-data primer jadi misalnya yang tadi sudah disebutkan ya ada arsip, ada terbitan koran, kemudian catatan-catatan perjalanan dan seterusnya nah dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata mulai banyak catatan-catatan visual yang digunakan jadi ini mungkin salah satu alternatif yang bisa digunakan selain selama ini daripada kita membaca buku yang hitam putih jadi gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang lebih berwarna dan juga keindahannya juga sudah teruji itu bisa dijadikan salah satu kita melihat masa lalu dengan hal-hal yang lebih visual dan ini agak sedikit menjadi tren ketika digitalisasi mulai berjalan dan juga beberapa diantaranya juga menggunakan metode dari seni dulu yang dilihat kemudian dicocokkan dengan data-data primer jadi yang sebelumnya itu mungkin tulisan dulu catatan tapi belakangan ini karena mungkin juga digitalisasi kemudian kemarin juga ada covid itu kemudian ini menjadi salah satu alternatif dalam mengkaji sejarah nah terutama ini yang saya konteks dalam perbincangan kita adalah hubungan Indonesia-Jepang yang selama ini itu masih terbatas pada seni propaganda dibandingkan dengan hubungan Indonesia-Jepang secara lebih umum demikian Mas Sadi hmm oke tapi kira-kira sampai sejauh mana kita bisa melihat hubungan sejarah antar negara melalui kacamata sejarah seni Bu? oke ya saya sebenarnya agak terpicu dengan beberapa tulisan-tulisan karya orang lain ya salah satunya itu saya menemukan salah satu tulisan dari namanya seorang Chinese dia dari beliau dari Taiwan bentar saya cari karena namanya dalam kanji saya nggak bisa baca beliau namanya adalah Chu Lung Hissing atau Lung Hissing Chu ya dia dari National Palace Museum jadi Bapak Chu ini atau Profesor Chu ini menulis tentang Kunlun dan Kuronbo The Image of Blacks in East Asia nah dari salah satu tulisannya beliau menulis tentang orang-orang hitam di Asia Tenggara sebenarnya ini bukan satu-satunya tapi ada beberapa juga nanti akan saya sebutkan juga dari tulisan beliau kemudian saya melihat bahwa ada orang-orang lain yang selama ini dikenal dalam studi di Barat itu orang-orang yang kulitnya lebih gelap dan ketika saya baca saya agak terkejut ternyata dalam catatan-catatan yang dia berdasarkan dari catatan-catatan sejarah yang ada di Cina dan Jepang itu saya menemukan sosok yang disebut sebagai Kurombo Kurombo itu adalah sosok yang kulitnya lebih hitam dibandingkan dengan orang-orang Asia Timur lainnya nah dari situ saya mencoba untuk menelusuri bagaimana bisa orang-orang dari Asia Tenggara ataupun Asia Selatan hal ini India atau Bangladesh bisa sampai ke China atau sampai ke Jepang nah disini kan kita bisa lihat kita bisa sadari bahwa selama ini Jepang itu isolasi dia diberlakukan kebijakan isolasi nah bagaimana bisa orang-orang yang berkulit gelap itu ternyata juga ada di Dejima karena kebanyakan memang dalam tulisan itu disebutkan ini adalah seni lukis yang ada di Dejima dan Nagasaki nah dari situ saya kemudian agak bergerak mencari kaitan-kaitannya jadi dari sini saya bergerak dari gambar dulu yang kemudian saya kemudian tarik cabangnya ke sejarah atau arkeologi jadi kalau misalnya dalam konteks hubungan Indonesia-Jepang itu kita bisa tahu bahwa ternyata hubungan Indonesia-Jepang itu kalau ditarik mundur ternyata jauh sebelum Jepang itu sendiri memperlakukan kebijakan isolasi negara dan bahkan semua bisa jadi lebih dari itu karena kan keramik Jepang itu kan terkenal jadi keramik Jepang sendiri itu juga banyak ditemukan di tempat-tempat tertentu di Jawa jadi banyak sekali yang kita bisa ketahui dan konfirmasi dari sejarah-sejarah yang selama ini kita tahu secara mainstream mungkin begitu Mas Adi berarti sebenarnya apa yang bisa kita lihat itu cukup betul juga ya Bu ya cukup komprehensif juga gitu maksudnya cukup banyak yang bisa kita ketahui dari sejarah seni ini betul bahkan kadang-kadang yang kita tidak dapatkan dari data-data secara dokumentasi itu melalui lukisan-lukisan ini bahkan lebih jauh lagi karena ada unsur-unsur seninya dari pelukisnya kemudian ada apa ya kalau katakanlah misalnya kita melihat ini kita analogikan seandainya tidak ada fotografi maka seandainya ada anime untuk mencatat kehidupan-kehidupan itu pasti akan menarik karena di samping hal itu adalah dokumen tapi ternyata banyak mencatat rekaman-rekaman sejarah karena tentu saja pada waktu itu kan belum ada kamera ya jadi bergantung pada kemampuan sang pelukis dalam menginterprestasikan apa yang ada di depannya jadi menurut saya untuk lukisan-lukisan yang tua atau bisa masuk di golongan antik ya karena kalau apa namanya di abad pertengahan itu bisa digolongkan antik nah itu akan menjadi sangat menarik bagaimana seseorang itu menginterprestasikan orang-orang yang tidak pernah dilihat sebelumnya begitu berbeda dengan yang di zaman-zaman sekarang yang sudah ada foto itu tentu saja berbeda karena bagaimana menginterprestasikan itu tentu saja lebih jauh lebih susah dibandingkan pada saat ini kemikian Mas Hadi jadi dengan kata lain kita bisa bilang bahwa karya-karya seni yang ditemukan ini berfungsi sebagai artis bersejarah ya Bu ya sejarahnya ya apa yang tertuang dalam karya seni yang ditemukan ini ya Bu iya iya jadi pada waktu itu karena tidak ada ya tidak ada digitalisasi tidak ada tentu saja ditulis tentu saja kalau seandainya bisa diselaraskan antara catatan data-data arsik dengan lukisan itu itu akan sempurna tetapi itu akan lebih komprehensif dan lebih ini apa namanya lebih apa ya lebih mudah untuk memahaminya tetapi eh kadang-kadang kalau saya mengamat-ngamati lukisan-lukisan itu saya terpesona karena ternyata sejarah yang kita pahami itu lebih dari keindahannya lebih dari sekedar catatan-catatan dalam yang ada itu itu persepsi saya ya jadi ini mungkin bisa juga nanti eh apa mengaitkan eh studi sejarah itu mestinya juga lebih ada storytellingnya adalah warnanya yang visualnya yang lebih eh indah sehingga itu tentu saja memudahkan eh apa ya orang awam untuk mencerna apa yang terjadi nah kemudian ketika kita menggunakan sejarah seni sebagai acuan dalam melakukan penelitian biasanya sumber dan bahan apalagi yang kita gunakan Bu dan tadi saya juga ingat bahwa Bu Meta sempat menyampaikan tentang adanya proses digitalisasi dari karya-karya seni bersejarah nah hasil digitalisasi ini bisa diakses dari mana Bu nah sebenarnya susahnya yang disini sih sebenarnya susah itu artinya eh 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 terutama sejarawan itu kesensitifitasannya bisa mendapatkan data ini tuh mungkin agak ribet ya karena kalau eh misalnya eh saya contohkan eh saya meneliti tentang pelukis bernama Kawahara Kega yang eh kebetulan eh disponsori oleh salah satu funding eh di Jepang juga itu saya menemukannya juga tidak sengaja karena saya mengulik koleksi dari museum-museum yang ada di Belanda kemudian saya menemukannya nah ini yang satu sensitivitas kemudian yang kedua kalau kita tidak mengenali sejarahnya itu sendiri kita juga kemungkinan besar agak susah untuk mendapatkannya tapi jangan khawatir karena sekarang ini dengan proses digitalisasi itu memudahkan kita untuk menemukan banyak barang jadi eh menurut saya salah satu yang sangat getol sekali dengan digitalisasi itu universitas-universitas Ivy League yang ada di Amerika Serikat dan tentu saja eh Inggris juga melakukannya dan juga selain itu museum-museum itu hampir semuanya sudah melakukan digitalisasi Mas Adi jadi misalnya eh British Museum eh kalau kita mau mengulik itu banyak sekali kita dapatkan hanya memang yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak menemukan kata kuncinya itu yang menjadi susah tetapi kan bukannya dengan eh digitalisasi itu memudahkan orang untuk eh mendapat rangkuman dari apa yang sudah ditemukan oleh orang-orang itu begitu Mas Adi nah sekarang ketika kita membicarakan tentang sejarah seni dalam konteks sejarah hubungan Indonesia Jepang temuan sejarah seni apa saja yang ada bu? oke eh tadi saya sudah eh sampaikan ya bahwa eh kebetulan eh karena saya mendalami eh kawahara kega yang eh apa yang kebetulan saya eh dipercaya untuk eh melakukan penelitian mengenai kawahara kega ternyata ke ketika saya mendalami eh itu saya temukan eh lukisan kawahara kega itu sebenarnya dari eh proyek MIT ya proyeknya Profesor John Dower dan Shigeru Miyagawa yang membuat satu website dinamakan visualisasi visual 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 sorry visualizing cultures jadi eh Profesor Dower ini betul-betul menggunakan data-data visual yang yang dia kumpulkan dari berbagai macam tentang Jepang jadi ini MIT visualizing culture ini salah satunya salah satu produknya itu betul-betul mempelajari sejarah Jepang dari zaman sekitar Tokugawa sampai dengan Meiji dan sesudah itu nah di dalam eh di dalam salah satu eh modul eh yang ada yang digunakan itu menggunakan karya kawahara kega yang sebenarnya saya sudah pernah lihat juga ketika saya di Jepang eh gambar di Dejima dan disitu ada sosok orang indonesianya nah disitu eh kemudian saya berkembang imajinasi saya agak berkembang saya memulainya dari kawahara kega tetapi ketika eh apa melakukan investigasi lebih lanjut lagi ternyata tidak hanya kawahara kega yang melukis orang-orang Indonesia itu nah tentu saja disini bukan konteks diplomatik ya hubungan diplomatik eh antara Indonesia Jepang tetapi people to people konteks gitu ya nah eh bagaimana ada hubungannya ini eh jadi ya jadi eh salah satu yang menarik lagi adalah karya eh eh Isi Zaki Yusi yang eh dia juga menggambarkan orang-orang yang jelas-jelas Indonesia ya karena secara visual mereka pakai blankon kemudian entah pakai lurik entah pakai batik eh kita tidak tahu tetapi pada kenyataannya diantara karya-karya Jepang lainnya ternyata juga ada baju batik juga yang ternyata ditemukan oleh salah satu peneliti dari Amerika Serikat bahwa betul itu batik yang ternyata diimpor ke Dejima eh nanti mungkin nanti mungkin gambar ini kita bisa share ke apa audience bagaimana gambar itu ternyata ditemukan oleh peneliti batik bukan peneliti sejarah seni jadi eh Indonesia Jepang sendiri menjadi menarik karena ada itu kemudian juga ada salah satu website juga eh ditek dibuat oleh Adam putlaw nah eh beliau ini sebenarnya membuat eh sebuah kalau pada waktu itu belum ada ya jadi dibuat tahun 2016 eh beliau itu itu membuat dua macam Mas Adi jadi eh pakai data primer tapi juga pakai eh lukisan-lukisan yang mendukungnya pada waktu itu jadi eh yang dibahas itu adalah sewa adalah sejarah eh apa namanya penaklukan Banda ya eh Banda ya eh Pala oleh eh Belanda sebenarnya temanya itu sangat sejarah sekali tetapi di dalamnya itu ternyata ada lukisan-lukisan misalnya eh siapa yang bitersunkun kemudian ada lukisan-lukisan yang saya kemudian menjadi sangat tertarik apa yang terjadi ternyata pada waktu itu ternyata banyak sekali lukisan-lukisan lukisan yang luar biasa indah karena memang eh kebetulan ini juga kebetulan dari sejarah seni secara umum ternyata sejarah seni untuk lukisan di Belanda itu ternyata sangat maju Mas Adi jadi eh sangat kebetulan karena dia juga VOC dia punya banyak eh uang eh dan Pak ketika VOC ini sangat eh kaya eh mereka punya kegemaran kegemaran untuk apa membeli lukisan-lukisan sehingga pada masanya eh lukisan Belanda itu juga sangat terkenal juga jadi kita mengenal juga istilah japonisme ada Rembrandt ada itu salah satunya karena memang pada waktu itu Belanda sangat eh kaya sekali dan eh tadi saya sebutkan di salah satu platform websitenya eh Adam Klutlol tadi itu ada gambar eh apa namanya gambar samurai Jepang yang ada di India Belanda nah disitu saya juga tertrigger juga loh ternyata 400 tahun yang lalu ada juga ya eh samurai samurai dari Ronin yang sampai di eh Nusantara yang selama ini kita tidak pernah membayangkan bagaimana visualisasinya kalau eh VOC maaf maaf saya potong-potong silakan eh barusan Bu Meta kan menyebutkan tentang Ronin ya Tahu bahwa itu adalah penggambaran dari Ronin dari mananya Bu Ronin itu karena eh berhubungan dengan eh pada waktu itu kan Jepang sudah ada kebijakan eh ada kebijakan eh seks apa namanya isolasi negara nah emang ini ini masih asumsi masih masih kita masih perlu perlu melakukan penelitian lebih lanjut tetapi begini eh apa yang kemudian saya temukan ini juga sedikit bercampur sedikit dengan eh apa eh Interprestasi saya jadi ketika ada perang Sekigahara itu banyak sekali muncul Ronin yang dihasilkan dari perang Sekigahara pada saat itu itu satu kemudian yang kedua eh Belanda sendiri punya pos itu di Hirado di daerah Nagasaki nah eh kita tahu bahwa Hirado Nagasaki itu eh mereka punya apa eh hubungan dengan agama jadi Katolik nah nama-nama nama-nama si Samurai Samurai tadi itu nama-namanya biasanya berhubungan dengan Katolik jadi asumsi saya mereka itu orang-orang yang bisa jadi eh terpapar dengan agama Kristen atau Katolik dan ini juga sudah dibuktikan oleh salah satu pelukis Belanda namanya eh Andris Beckman dia melukis terkenal sekali lukisannya ini yang berjudul the Castle of Batavia nah ternyata di dalam lukisan itu itu betul-betul captionnya ditulis Christian Samurai Hai jadi eh apapun itu apakah itu Ronin atau tidak Ronin tapi yang jelas kita tahu bahwa eh Samurai yang berhubungan dengan Kristen itu biasanya mereka ditendang dari Jepang nah bisa ya bisa dieksekusi jadi tentu saja dia tentu saja dia Ronin kan nggak mungkin kalau dia kalau dia tidak kalau dia dia tidak Ronin mestinya dia kembali ke tuannya entah ke Daniel siapa dan sogun siapa gitu ya jadi eh asumsi saya adalah mereka yang berhubungan dengan agama Kristen atau Katolik atau eh ya itu tadi karena memang VOC pada waktu itu mereka sudah mengincar dan ini ditulis oleh ada Adam kultlo dan ini kita bisa mengakses eh eh data-data ini karena eh Belanda itu salah satu negara yang sangat aktif sekali dengan digitalisasi ASIP ASIP ini kita bisa dengan mudah sekali kita akses bahkan ada nomernya ada tinggal dicari aja nomernya kita dapat yang tidak dapat adalah sebenarnya si samurai samurai ini bagaimana sih bentuknya kan gitu makanya dengan eh dengan lukisan yang kita peroleh atau yang didapatkan dari sumber yang lain itu mengayakan imajinasi kita oh ternyata samurai yang dikirim ke banda pada waktu itu bukan samurai yang seperti ada ada di film-film dengan baju perang dan ini tapi mereka adalah samurai samurai yang sangat sederhana kurus-kurus hanya bisa dibeli dengan eh apa ya ini ada di asipnya itu mereka hanya di dikasih makan nasi dan ikan asin sudah cukup gitu jadi eh apa seni seni ini melengkapi dari asip-asip yang ada yang dan kita sulit sekali untuk membayangkan sebenarnya siapa sih eh para ronin-ronin yang digirim itu dan eh apa namanya eh itu saya kira melengkapi dari eh visualisasi yang selama ini kita tidak pernah dapatkan dari catatan-catatan asip yang eh ada di eh di pusat-pusat asip di seluruh dunia itu Mas Adi oke jadi eh memang bisa dibilang bahwa sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Umeta tadi yang tercermin dalam sejarah seni ini belum sampai ke eh hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia sebagai sebuah negara ya iya betul jadi ini masih bisa dibilang apa ya hubungan hubungan perdagangan mungkin atau hubungan maritim iya saya kira ya saya kira untuk sementara kita bolehlah menempatkan hubungan maritim gitu ya sejarah maritim atau pada masa pada sekarang mungkin kita bisa sebut sebagai globalisasi tapi sebenarnya ini adalah satu laut yang sama gitu ya karena eh ada pergerakan ada pergerakan kapal entah itu perdagangan entah itu apa karena sebenarnya ada hubungan eh entah ini diplomatik atau apa tidak tahu ini ini disebutkan oleh eh Teno Teno Jepang Kaisar Jepang ketika sebelum apa sebelum pergi ke Indonesia beliau menyebutkan bahwa ada data yang menyebutkan bahwa eh sebuah kerajaan di Sriwijaya itu mengirimkan gajah ke Fukui di Obama nah iya eh tentu saja ini ini dari catatan-catatan ya tetapi ketika eh kita mencoba menemukan banyak hal itu banyak sekali lukisan-lukisan yang menggambarkan gambar gajah atau eh hewan yang biasanya dipelihara oleh itu tadi orang-orang hitam tadi sehingga eh sehingga kita ini menjadi klop gitu menjadi nyambung gitu loh meskipun itu hubungan antara entah itu 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 memang agak susah ya karena ini bidang ilmu arkeologi tetapi memang itu di Obama di Fukui itu ada satu batu yang konon itu adalah tempat eh penambat kapal eh gajah itu disitu ya dan itu disakralkan di Obama itu dan kemudian pada masa Tokugawa itu banyak sekali lukisan-lukisan eh di Dejima itu ternyata mendatangkan gajah dan ini ini banyak sekali lukisan mengenai ini banyak sekali di museum-museum Jepang terutama dan juga museum Belanda eh tidak terlalu banyak tapi di eh museum-musium di Kobe museum-musium di Fukuoka atau di Nagasaki itu banyak sekali memperlihatkan bahwa ada hewan-hewan baru hewan-hewan baru ini agak susah ya hewan-hewan baru yang diperkenalkan kepada Jepang yang biasanya yang mengasuh itu adalah orang-orang Indonesia karena eh kulitnya hitam jadi eh termasuk eh saya lihat juga ada ada eh apa gambar ini apa namanya burung merah ya ada juga burung merah kemudian burung hantu dan memang disitu dituliskan ada satu buku namanya eh saya lupa eh judul persisnya tapi intinya adalah eh apa namanya souvenir dari negara-negara Asia Tenggara terhadap eh kesogunan Jepang itu kayaknya eh nanti saya cek lagi jadi memang itu udah ada secara khusus membahas apa saja sih hadiah-hadiah yang diberikan oleh para shogun itu dan kebanyakan memang hewan kebanyakan ya maksudnya yang eh mudah ditemukan di situ jadi nanti akan saya apa share salah satunya kalau gak salah gajah sama termasuk kerbau saya tidak tahu eh apakah kerbau itu eh termasuk dibawa dari eh negara Asia Tenggara atau tidak tapi salah satu lukisan dari eh Isizaki apa Isizaki Yusi itu juga menggambarkan eh orang Indonesia ini membawa eh kerbau bukan membawa maksudnya merawat kerbau gitu nah eh saya jadi kepikiran satu pertanyaan menarik nih Bu nih jadi eh apakah seni yang muncul itu eh kemunculannya ini dalam sifat yang organik sebagai sebuah eh cerminan hubungan antar negara atau memang ada juga seni-seni yang apa ya eh bisa dibilang sengaja di konstruksikan untuk menggambarkan sesuatu atau misalnya eh sengaja dengan sengaja dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu begitu oke terima kasih Mas Adi ini pertanyaannya sangat menarik ya eh kalau kita bicara dalam konteks eh mungkin sebelum abad 19 katakanlah ya itu karena kan mereka tidak punya eh alat perkam yang stabil jadi mungkin ada sebagian besar yang itu mereka buat karena untuk dokumentasi termasuk tadi Kawahara Kega Isizaki Yusi eh mereka direkrut secara khusus oleh eh pihak Dejima sebagai eh pelukis resmi di Dejima yang merupakan pos Belanda nah tugasnya itu tentu saja merekam merekam apa yang dimaui oleh bosnya gitu ya kebetulan salah satu bosnya Kawahara Kega ini adalah eh Fonsi Bolt Philips Fonsi Bolt yang sangat terkenal sekali di Jepang tapi kurang terkenal dalam sejarah yang umum tapi juga sangat terkenal di Belanda jadi mungkin nggak orang Jepang sendiri ya tahu tapi kurang tahu nah eh salah satu tugas Kawahara ini yang menurut saya adalah sangat dramatis itu eh Kawahara itu merekam segala jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di Jepang koleksinya ini ribuan koleksi ribuan dan aslinya itu lebih banyak di Eropa daripada di Jepang sendiri jadi bayangkan koleksinya Kawahara Kega yang asli itu mungkin di Jepang sendiri sekitar lima puluhan tetapi eh flora dan fauna yang dihasilkan oleh Kawahara Kega yang jumlahnya hampir ribuan itu itu disimpan di Leiden dan juga Rusia eh jadi Kawahara ini melukis semua eh itu kekemarannya eh Sibot ya tapi selain eh apa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ini Sibot bukan Sibot eh Kawahara Kega juga melukis orang-orang orang juga termasuk orang-orang asing dan orang-orang tentu saja orang-orang Belanda dan tentu saja sebagian orang Jawa yang menjadi budak atau pelayan VOC pada saat itu nah tentu saja ini hal yang menarik karena eh selama ini kita berpikiran lah isolasi negara nggak mungkin dong ada orang Indonesia yang masuk di Dejima gitu ya paling ya ada orang Belanda nah ini eh yang selalu diekspos tentu saja hubungan Belanda dan Jepang saja dan ini juga eh dilakukan oleh eh kedua belah negara ini ketika saya temukan loh tunggu dulu ternyata di antara eh Belanda dan eh Jepang ini ternyata ada kancil nih kancil ini maksudnya orang eh orang Indonesia ya jadi orang-orang hitam yang tadi eh Pak eh Cu tadi eh tuliskan di dalam eh penelitiannya itu begitu Mas Hadi jadi eh kadang-kadang menurut saya pribadi eh sejarah seni itu eh dari seni yang kita amati ternyata kita bisa menemukan hal baru di luar konteks yang eh selama ini kita eh apa mendapatkan eh tulisan-tulisan itu perspektifnya menurut saya jauh lebih lebih besar daripada kalau kita hanya melihat eh tulisan-tulisan saja gitu Mas Hadi Oke tadi kan eh Bumeta juga sudah sempat menjelaskan beberapa karya seni yang ditemukan yang menggambarkan eh hubungan awal antara Indonesia dan Jepang nah kira-kira contoh seni apa lagi ya Bu ya yang juga menunjukkan hubungan antara Indonesia dan Jepang tapi dari masa ke masa Oke baik makasih Mas Afi jadi eh selain MIT tadi ya Boston eh Massachusetts internet internet Institute Institute of Technology ya MIT itu juga eh Stanford University mereka punya eh The Hoover Institution Library and Archive nah eh di dalam proyek mereka dan mereka tulis disitu ini adalah proyek ambisius kita bagaimana seni dalam tanda kutip ya seni propaganda itu eh dilakukan Jepang terhadap banyak negara nah yang saya temukan eh ini mereka kebanyakan menggunakan ini ya yang mereka gunakan itu adalah kamisibai jadi eh apa seni propaganda yang mereka tampilkan itu poster-poster kemudian kamisibai dari pada saat sebelum dan perang dunia nah disitu secara umum dijelaskan kamisibai itu berfungsi sebagai apa namanya selain bahan untuk edukasi juga digunakan untuk propaganda yang saya agak terkejut ternyata kamisibai yang digunakan di Indonesia itu ternyata tidak tidak ada mereka punya jadi eh kebetulan eh saya sedikit mengulik-ngulik ya salah satu eh apa namanya pimpinannya dari Hoover Institution Library itu eh Kaori Ueda saya tanya kamu nggak punya ya kamisibai yang di Indonesia nah yang jadi masalah karena kamisibai yang di Indonesia itu kan dirampas oleh Belanda dan itu ada di museum di Belanda jadi ya jadi mereka tidak punya koleksinya itu tetapi kalau silahkan eh silahkan kalau ada yang sempat mencari apa namanya eh the Hoover Institution ini namanya planning the flames kalau nggak salah itu luar biasa sekali bagaimana mereka memiliki mengejar berbagai artefak-artefak yang tersebar di seluruh dunia menjadi bagian dari eh perpustakaan dan eh asip mereka ini eh pekerjaan mereka luar biasa sekali dan dari situ saya juga akhirnya melihat Oh ternyata kamisibai itu bahasa global jadi kamisibai itu tidak hanya untuk digunakan sebagai propaganda ke Indonesia saja ternyata eh secara keseluruhan Jepang menggunakan kamisibai dan poster-poster yang desainnya unik itu untuk eh menaklukkan hati-hati perasaan eh orang-orang yang yang akan dijajahnya itu Mas Adi Oke ini eh pertanyaan terakhir saya ya Bu ya jadi dari keseluruhan yang eh sudah Bumeta jelaskan tadi dari awal karena ada hubungan yang erat antara sejarah seni dan juga hubungan antar negara dan juga kemudian adanya fakta bahwa baik hubungan antar negara dan juga seni itu sendiri melalui selalu berkembang begitu apakah kira-kira kita bisa memprediksi hubungan antar negara melalui perkembangan seni jadi eh ini maksud saya ini dalam konteks antara Indonesia dan Jepang dengan kata lain eh kita tadi kan sudah dari awal kan sudah membicarakan apa yang terjadi di masa lalu begitu kan eh bagaimana hubungan antar sejarah seni dan hubungan antara Indonesia dan Jepang di masa lalu seperti apa bagaimana konteks dan analisisnya seperti itu nah kemudian kalau saya balik dari seni yang ada sekarang ini polanya seperti ini seperti ini seperti itu kira-kira kedepannya itu eh bisa nggak sih kita melihat proyeksi hubungan Indonesia dan Jepang seperti apa melalui sejarah melalui karya seni kira-kira memungkinkan nggak ah oke saya jawab tapi kita eh agak mundur sedikit ya jadi ada satu artis yang dikirim oleh eh pemerintahan militer Jepang itu Ono Saseo dia adalah eh kartunis ya eh beliau ini yang 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 memperkenalkan eh seni jadi murah di Indonesia Nah kita tahu ternyata murah menjadi semacam eh apa-apa ya menjadi kemudian menjadi viral kan V bukan viral ya dulu pada masanya kemudian digunakan untuk murah di dinding dan seterusnya jadi eh menurut saya Ono Saseo ini lumayan eh visionaris gitu ya karena dia mengajarkan dan itu dan dan dia menginspirasi banyak sekali pelukis-pelukis Indonesia termasuk Cujoyono dan segala dan segala macam nah oke jadi eh meskipun itu di masa propaganda masa perang tetapi Ono Saseo bisa memberikan kontribusi bagi pendidikan dan tren baru terhadap seni Indonesia ya kan itu yang masa lalu tetapi eh baru-baru saja kita melewati tahun 65 tahun hubungan diplomat Indonesia Jepang nah sesuai dengan konteks pembicaraan kita kali ini eh eh apa namanya Dipo Alam ya salah satu politisi Indonesia itu memberikan lukisan eh Bapak Abe Shinzo kepada Ibu Abe Shinzo dan sebaliknya eh Ibu Abe memberikan lukisan Gunung Fuji dan Sakura kepada eh mantan Presiden SBY yang difasilitasi oleh eh apa Duta Indonesia untuk Jepang ya jadi ya jadi saya kira karya seni itu akan bisa jadi semacam eh apa Duta bangsa ambasador ya karena saya kira seni atau keindahan sebuah estetika sebuah produk itu kan itu punya punya cita rasa global saya kira kalau lukisan yang bagus dan indah itu tentu saja dinikmati oleh banyak orang jadi eh saya kira seperti yang dilakukan oleh Japan Foundation juga seperti itu memfasilitasi artis-artis Indonesia karena itu saya kira itu akan bagian dari DNA nya lukisan-lukisan Indonesia nanti akan terpengaruh oleh budaya-budaya Jepang jadi tentu saja ini sangat-sangat amat eh selama hubungan Indonesia-Jepang itu masih terjalin dan menurut saya itu akan masih berlangsung hingga berber abad-abad yang akan datang itu tentu saja akan ada pengaruhnya dan tentu saja itu sangat menjadi eh apa ya menjadi salah satu bahan yang pengerat hubungan Indonesia-Jepang secara baik diplomatis maupun non-diplomatis ya people to people itu Mas Adi baik oke eh terima kasih banyak Kometa sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan juga berbagi ilmu di Japan School Podcast Edition Oke makasih banyak Mas Adi atas kesempatannya dan saya sangat senang sekali saya tadi agak deg-degan karena terus terang ini adalah hal yang baru saya untuk mendalami sejarah seni dan saya agak deg-degan karena waduh nanti bisa nggak ya menjawab pertanyaan-pertanyaan Mas Adi tapi ya jadi mohon kelebihan dan kekurangannya mohon di maafkan apa yang saya sampaikan itu Mas Adi justru justru kamu yang terima kasih Bu karena Bometa sudah bersedia untuk kami repotin lagi Oke ya sama-sama Baik sahabat Jeff demikian episode kali ini yang membahas tentang sejarah seni dalam sejarah hubungan Indonesia dan Jepang semoga banyak dari teman-teman yang bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari episode kali ini dan satu informasi dari saya teman-teman bisa mendapatkan informasi paling update tentang program-program Jeff Jakarta di akun Instagram dan juga X di at jf-jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta Selain itu teman-teman juga bisa mengikuti program-program The Japan Foundation Jakarta secara online di IGTV Instagram app jf-jakarta YouTube channel Japan Foundation Jakarta dan juga podcast di Spotify Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkabung di episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya aí you